Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar selamat pagi Menjelaskan teman-teman semuanya Di pagi ada acara ini kita masih hunting Di seputaran jalan bypass Tempatnya di KM7 Pisang Kota Padang Di Agen resminya ANS KPD ANS Nasional Sejahtera Kita akan huntingin lagi nih berangkatan Bus ANS tujuan Jaburitabek Bandung ada berapa unit Untuk berangkatan ANS Dari Sumatera Barat Dan seperti apa keseruan hunting kita Pada video kali ini Biar gak penasaran seperti apa Yuk saksikan terus video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, share And subscribe nya Oke terima kasih selamat menonton Ini kita masih menunggu nih Kedatangan armada ANS Trip yang pertama Yang akan berangkat Pada pagi hari ini Infonya sebentar lagi Bus akan masuk nih ke agen ya Nah inilah dia suasana pada pagi hari ini Di agen ANS bypass Kilometer 7 Pisang Kota Padang Dan inilah dia para penumpang Yang akan berangkat pada pagi hari ini Menggunakan armada ANS Untuk okupansi penumpang Yang naik dari agen ANS bypass ini Cukup rame ya Ini kita masih menunggu Kedatangan ANS Yang trip yang pertama Yang akan berangkat pada pagi hari ini Menuju Jabodetabek Bandung Untuk keberangkatan hari ini pun Kita masih belum tahu nih ANS berapa unit yang Berangkat dari Sumatera Barat Nantilah kita coba tanya-tanya Infonya ke Pak Agen Di Kamera ya Ini kita masih Menunggu Kedatangan Armada ANS Oke lah Kita tunggu aja nih Armada ANS Trip yang Pertama Ini kita belum tahu nih Armadanya Yang Mana yang masuk Duluan nih Oke kita tunggu ya Ini dia masuk Armada ANS Ini gak tahu nih Apakah Berangkat Atau tidak nih ANS Luxury Class New Patriot TU Turismo Dengan julukan Kombawa Sit 26 Double Legres Infonya sih Gak berangkat Tadi Pak Agen Bilang nih Nah ini dia baru bus Yang Akan berangkat Pada pagi hari ini Menuju Jabodetabek Bandung Di trip yang Pertama ANS Dengan julukan Kapamenan Eksekutif Class Sit 34 Legres Ini bus Diparkirkan dulu Dan bersiap-siap Menaikan Barang buat penumpang Dan para penumpang Yang naik Dari Agen ANS Bypass Hari ini Yang luxury Class Tidak berangkat Hanya Standby aja Di Agen Bypass Ini Atau Perpal Nantilah kita Lihat-lihat Dari jauh aja Unit ANS Yang luxury Class Style Eropa Ini Kalau bus Diparkirkan Ini Ada Penumpang Yang Berfoto dulu Bersama Keluarganya Menuju ke Perantauan Jadi Sebelum Berangkat Diabadikan dulu Momen Berpisah bersama Keluarga Tercinta Yang ditinggalkan Di Tanah Minang Ini Untuk Luxury Class Yang Di depan Saya ini Untuk Yang Kepadang Itu Infonya Belum ada Dan Tadi Sempat Ngobrol Di Okamera Sama Pak John KTL Yang Bawa Ini Unitnya Bakalan Segera Hadir Untuk Land Yang Kepadang Oke Kita Tunggu Aja Kehadiran Luxury Class Land Kepadang Ini Merupakan Kelas Kasta Tertinggi ANS Untuk Saat Ini Dengan Total Seat 26 Seat Double Leg Ini Dengan Julukan Kumbawa Armadanya Pak John KTL Jadi Hari Ini Keberangkatannya Ada 9 Unit Untuk ANS Dari Semetra Barat Menuju Jabodetawik Bandung Untuk ANS Ini Bisa Dibilang Konsisten Berangkat Setiap Hari Dan Itu Tergantung Okupansi Penumpang Rame Atau Tidaknya Kalau Lagi Rame ANS Ini Bisa Memberangkatkan Unitnya Sampai 10 Ataupun 11 Unit Tergantung Okupansi Penumpang Oke Ini Para Penumpang Yang Naik Dari Agen Bypass Udah Naik Kedalam Kabin Executive Class Dengan Julukan Kapaminan Oh Ya Jadi Kita Nggak Ngambil Keberangkatan Yang Royal Executive Class Ini Hari Ini Penumpang Full Seat Dan Tidak Ada Seat Yang Tersisa Di Dalam Kabin ANS Kapaminan Oke Kita Tunggu Aja Keberangkatan ANS Kapaminan Ini Sebentar Lagi Berangkat Meninggalkan Agen Setelah Menaikan Barang Buat Penumpang Dan Para Penumpang Di Agen Bypass Padang Ini ANS Executive Plus Dengan Julukan Kapaminan Berangkat Meninggalkan Agen Ini Nanti Bakalan Singgah Di Terminal Barisolo Dan Langsung Menuju Jabodetabek Bandung Oke Semoga Selamat Sampai Tujuan Buat ANS Dengan Julukan Kapaminan Oke Teman Teman Semuanya Sekian Dulu Hantinya Tadi Agen Bypass Terima kasih Telah Menonton Video ini Dan Jangan Lupa Lekomen Share And Subscribe Oke Terima kasih Tunggu Video Terbaru Oke Bye Terima kasih. Terima kasih.